Ini dia bersiap, aku kapan jangan, GOOOOOOOL! Bekiri timnas U17 Indonesia, Hambil Abdillah, dinobatkan sebagai pemain terbaik pada laga melawan Palestina di penyisian dupe kualifikasi Piala Asia U17 yang diadakan di Stadion Pakansari. Hal itu, telapas dari peran Hambil dalam menjaga pertahanan dan sekaligus membantu ini serang tim Gerda Muda dalam laga ini. Tanya itu, pemain berkelahiran Srager itu pun juga turut menjadi aktor kemenangan Indonesia dengan ikut mencatatkan namanya di pepan skor lewat sepakan melengkung dari jarak jauh. Bahkan gol kelas dunia Hambil itu pun sampai membuat pelatih Palestina seolah tak percaya. Tersorot kamera pelatih Palestina, itu pun sampai kaget dengan gol dari seorang bektimnas Indonesia itu. Tendangan yang tidak disangka-sangka ingin melakukan sebuah crossing, tapi tendangannya langsung menunggu. Atas kemenangan ini, Anakasu Bimas Dakti berhak menjadi pembunca kelas main grube. Geruda Asia meraih 9 poin dari 3 pertandingan yang dilakoni. Posisi kedua kelas main dihuni oleh Malaysia yang mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Jangan lupa subscribe TimnasTV Jangan lupa subscribe TimnasTV Tidak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.